Ratusan pedagang yang menempati kios dan los pasar milik pemerintah Kabupaten Batanghari hingga kini tak kunjung melunasi uang sewa bangunan. Hal ini bahkan menjadi temuan BPK. Berdasarkan data dari Dinas Kooperasi dan Perindustrian Perdagangan Batanghari, hingga saat ini masih banyak pedagang atau penyewa kios maupun los pasar kerama tinggi muara bulian yang menunggak pembayaran sewa. Tidak tanggung-tanggung terhitung dari 2003 hingga 2017 lalu tunggakan sudah mencapai 2,6 miliar rupiah. Bahkan persoalan ini pun telah masuk ke dalam catatan temuan pihak BPKRI dan direkomendasikan untuk segera ditindak lanjuti. Kepala Bidang Perdagangan di Skoporindak Batanghari Suparno mengatakan, dalam mengupayakan hasil temuan tersebut, pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat teguran kepada pihak penyewa bangunan milik Pemda agar dapat segera melakukan pelunasan terhadap jumlah tunggakan tersebut. Selanjutnya Suparno mengatakan, dalam waktu dekat ini juga, pihaknya bersama sejumlah OPD teknis akan melaksanakan rapat koordinasi guna mengambil sikap tegas dari hasil temuan BPK tersebut. Berdasarkan teguran BPK tahun 2017, setelah kami data ulang, dengan kondisi yang terhadap posisi dengan yang sebenarnya, itu nilai tunggakannya sekitar 2 kemarin. Kami sudah mendata ulang, kemudian kami update datanya supaya jadikan database kita, kemudian membuat surat pernyataan antara pedagang penunggu tersebut yang merasa pernyataan.